Menjadi by driver di formula 1 menjadi perdapatan bagi penggemar karena masuk ke F1 melalui uang dan dianggap tidak adil bagi para pembalap lainnya yang masuk karena skill. Di musim ini ada tiga pembalap yang dianggap sebagai by driver yaitu Nikita Mazepin, Lance Troll, dan Nicholas Latifi. Di balik itu semua ada peran ayah mereka yang membuat mereka dapat masuk ke formula 1. Lalu berapa kekayaan masing-masing keluarga ataupun ayah mereka? Mari kita simak satu persatu ya. Yang pertama ada Lauren Stroll. Ia lahir pada 11 Juli 1959 di Montreal, Kanada. Ia adalah pemilik tim Aston Martin di F1. Sebelumnya ia juga bekerja di bidang industri pakaian. Dan dia juga berinvestasi di perusahaan Tommy Hilfiger dan Michael Kors. Ia juga mengoleksi mobil-mobil mewah dan mobil-mobil klasik. Kekayaannya mencapai kurang lebih 3,2 miliar dolar. Yang kedua ada Dimitri Mazepin. Ia lahir pada 18 April 1968 di Minsk Belarus. Ia adalah ketua dan pemegang saham dari perusahaan Ural Kali. Ural Kali adalah perusahaan yang bergerak di bidang pupuk tanaman. Kekayaannya kurang lebih mencapai 1,8 miliar dolar. Yang ketiga ada Michael Latifi. Ia lahir pada bulan Oktober 1962 di Iran. Ia adalah pemilik perusahaan Sofina Foods. Sofina Foods adalah perusahaan pengolahan makanan dari hewani. Kekayaannya mencapai kurang lebih 2 miliar dolar. Lalu siapakah yang menurut kalian yang dijuluki sebagai Sultan Formula One musim ini? Apakah Lawrence Stroll, bapaknya Lance Stroll? Dimitri Mazepin, bapaknya Nikita Mazepin? Atau Michael Latifi, bapaknya Nikolas Latifi? Komentar di bawah ya. Sekian video pada kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kali ini. Dan kalian juga boleh memberikan masukan atau sarang mengenai video yang akan dibuat selanjutnya. Sekian video kali ini. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax